Musium Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri pada 23 Januari 1981 yang diresmikan langsung oleh Kementerian Mendikbud Dr. Daud Yusuf kini telah genap berusia 36 tahun. Dalam usia yang ke-36 tahun ini, Musium Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan berbagai rangkaian lomba tradisional yang melibatkan seluruh staff, budayawan, dan instansi terkait. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dimulai pada hari Senin 23 hingga 24 Januari 2018. Berbagai lomba diadakan untuk mempererat silaturahmi antar staff. Selain itu juga, kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar seluruh staff yang ada mengingat hari penting berdirinya Musium Provinsi NTB yang bertepatan pada tanggal 23 Januari. Pada tahun 2018 ini adalah kegiatan awal dari Musium Provinsi NTB untuk menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya, masih banyak lagi program-program yang membangkitkan kembali budaya-budaya yang telah hilang dari generasi penurus kita. Kami pun tidak hanya berdiam di tempat saja, tetapi kami juga menjemput bola untuk membangkitkan kembali budaya-budaya yang telah hilang sebagian dari generasi penurus kita. Maka dari itu, kami pun menjadikan salah satu program utama untuk memberikan sosialisasi ke generasi penurus. Untuk memberikan upaya peningkatan pengunjung, kami tetap mengupayakan kegiatan seperti pameran yang telah kami selengkarakan di tempat-tempat keramaian yang ada di pusat kota hingga ke Kabupaten Sumbawa dan Bima. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2019 nanti, Nusa Tenggara Parat akan diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan Geopark Dunia untuk menunjang Gunung Rinjani yang merupakan salah satu ikon yang ada di Nusa Tenggara Parat. Terkait dengan kegiatan tersebut, tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif untuk Nusa Tenggara Parat. Harapan kami selalu ingin membenah untuk memberikan yang terbaik demi Nusa Tenggara Parat. Agar terus dapat memberikan informasi untuk masyarakat dan generasi penerus yang ada di NTB terkait dengan budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Parat dan menjadikan museum provinsi NTB menjadi tetap di hati masyarakat. Museum negeri, museum tahun-tahun ini dalam situasi agak memperhatikan secara masyarakat. Karena bagi pihak mendatri, negeri, kalau negeri, semua lembaga, lembaga, lembaga bukan museum saja, yang tidak mengenai akreditasi, itu diturunkan ke semuanya. Nah, sekarang sudah ada kejadian yang kita baca di Nusa Tenggara Parat, Akeh, itu diturunkan ke semuanya jadi sebuah tempat. Kemudian ada di Tampung, ada di Kalimantan, diturunkan, mesra yang memperhatikan. Ami sekarang sedang memperjuangkan bahwa karena terjadi di semua provinsi. Tetapi provinsi negara barat, khususnya, tidak mau diikuti perintah kementerian itu untuk menggabungkan kebudayaan atau turun ke semuanya. Tidak mau, karena kebudayaan tinggal, budaya diisi, bukan budaya yang lain. Itu khusus Nusa Tenggara Barat, berperas hati, tetap dalam komisi, kebangunan Kusus Negeri tetap bergiri sendiri dan keseluruhan Tenggara Taman Budaya tetap bergiri sendiri karena yang memperjuangkan kami bukan hanya NTV, bukan budaya pusat, kami akan membiayai. Amin maaf. Besain yang terbegahkannya di Indonesia. Mudah-mudahan akan segera berhubung. Nah, karena itu kita bersemangat, berkompak selalu, bahkan ke depan musyel ini akan menambah karyawannya, CSC juga akan ditambah karena ada lebih-lebih banyak karyawannya yang dihubungkan. Selamat musyel ini jaya tetap ya, musyel ini jaya-jaya terbarat, selamat menambah. Sekarang kita lomba dengan semangat, siapapun itu tidak boleh tidak ikut keguali ke sakit. Spesial ke komutar, komutar itu saya pesan dari kemarin-kemarin, saya kalau ada lomba, saya semangat dengan komentarnya, komentar. Kemudah, semangat sekarang, lomba akhirnya sampai akhir, besok pagi kita jalan-jalan, kita akan mengundangkan teman-teman yang lain untuk kita gabungkan sama kita. Jaya, selamat, sukses, merdeka! Selamat menikmati teman-teman. selamat menikmati teman-teman. selamat menikmati 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 yang asli selamat menikmati selamat menikmati karakter selamat menikmati 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 Dari para wisatawan-wisatawan dari luar negeri. Kunjungan go to school itu museum masuk sekolah istilahnya. Museum masuk sekolah. Kalau dulu kan belum ada museumnya. Statis katakannya. Sekarang kita dinamis. Ada kejadian lain. Kita kunjung masuk sekolah itu insya Allah kita mulai di Januari sekitar Maret lah. Di teri bulan pertama ada nanti Maret. Karena tergantung dari aliran program kegiatan maupun keuangan nanti yang kita anun. Tetapi jelas untuk kita agendakan. Kita akan menyebar ke seluruh perupaten. Masa-masa sekolah kita akan mewakili sampel gitu. Bahwa ini museum. Kita akan datangi gitu. Program tetap. Selain museum masuk sekolah itu ada workshop juga. Kita akan berdialog dengan para budayawan-budayawan yang ada di masyarakat. Karena kita punya museum itu punya koleksi bukan saja disini tersimpan. Tapi kita juga masyarakat yang membelihara yang punya koleksi di desa atau di kampung dimanapun berada di wilayah Provinsi Tenggara Barat ini. Itu adalah milik museum dari segi tanggung jawab dari undang-undang. Walaupun pemilikannya itu dari masyarakat. Tetapi itu harus menjadi perhatian. Harus dipelihara. Harus ditinjau oleh museum ini. Karena tanggung jawabnya museum itu seperti itulah orientasi. Sepertitulah wawasan kerjanya. Harapan museum kedepan sepertinya akan lebih berkibar. Bukan sepertinya ini sudah jelas. Karena begini. Ada program. Ada program dunia. UNESCO ya. Program dunia UNESCO. Itu akan ada kegiatan GEOPAK. GEOPAK dunia. UNESCO memberikan giliran kepada Indonesia. Nah Indonesia menyerahkan ke Rinjani. Nah kaitannya dengan ini. Karena kegiatan ini menambah kekayaan. Menambah persona, menambah gaungnya museum kedepan. Insya Allah museum negeri fisiknya. Fisiknya ini akan dibongkar. Akan dibuat gedung baru. Di gedung baru yang memang sangat bagus. ELEC sangat berstandar gitu ya. Sangat berstandar internasional pun nasional. Karena gedung baru yang dibahunkan itu juga akan dihajatkan. Akan dihajatkan untuk ada ruang khusus untuk GEOPAK Rinjani. Jadi disamping koleksi benda yang ada ya. Benda museum yang jadi garam sekian banyak itu. Akan ada koleksi dari segala yang terkait dengan Gunung Rinjani. Karena museum ini nanti akan dikunjungi oleh dunia. Ini dunia punya acara 2019 nanti acaranya. Untuk menyambut itu tentunya ada persiapan-persiapan yang lebih matang. Karena dunia akan menambah jumlah pengunjung wisata. Ekonomi masyarakat akan berkembang. Banyaklah mempahatnya. Nah ada nanti di lantai sekian. Gitu lah museum kedepan. Jadi insya Allah musim kedepan ini akan lebih megah. Akan gaungnya lebih besar. Akan lebih elegan. Akan lebih dikenal gitu. Oleh baik masyarakat maupun masyarakat Indonesia. Ataupun masyarakat di luar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.